Intro Ya Pemirsa, hujan lebat yang terjadi sejak pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat pada Rabu 2 Desember 2020 mengguyur kota pematang Syantar dan Kabupaten Simalungun menyebabkan di beberapa titik tergenang air hingga mencapai pinggang orang dewasa tidak hanya di era pemukiman warga, jalan Syantar Medan juga menjadi lokasi banjir hingga sampai beringin akibatnya jalur Syantar Medan atau sebaliknya macet total untuk mengantisipasi kemacetan dan terjebak derasnya air Polres kota pematang Syantar menghimbau kendaraan dari pematang Syantar agar mencari jalan alternatif dan untuk sementara kembali ke kota pematang Syantar Dari pandangan Mona Lisa TV di Nagori Purbasari tepatnya di Simpang Doloayan atau Simpang BRI tinggi air mencapai paha orang dewasa atau sekitar 1 meter Hal tersebut pun menyebabkan banjir sementara seorang warga mengendari sepeda motor terjatuh diterjang derasnya air yang melintas di badan jalan warga yang melihat berhasil menolong dan menyelamatkannya hingga berita ini ditayangkan air mulai surut namun di beberapa tempat air masih menggenangi pemukiman warga terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat sore, kami laporkan dari Jalan Medan Pematang Syantar tempatnya di depan pabrik bumi sari untuk ketinggian air, kempir 1 tinggang orang dewasa hari ini terjadi hujan lebat di kota pematang Syantar sehingga aliran air masuk ke badan jalan dan menutupi jalan kemudian untuk arus lolitas sementara waktu berhenti karena disebabkan oleh tingginya air disarankan kepada pemuda jalan yang mau ke Medan atau yang dari Medan mau ke Pematang Syantar mencari jalan alternatif jalan asahan atau bisa dari jalan yang lain demikian kami laporkan dari Jalan Medan Pematang Syantar saya AKP Hasan, Kasalatas Polres Pematang Syantar Selamat sore, Horus!